Yang seringkali menjadi perdebatan antara umat Kristen dan umat Muslim adalah kisah Nabi Daud yang bersetubuh dengan Bethsheba, istri Uriah, prajurit Nabi Daud sendiri yang dibuat skenario oleh Daud untuk mati di dalam peperangan, Al-Quran. Kita bandingkan saja Al-Kitab dan Al-Quran. Dua-duanya punya kisah yang sama, yaitu kisah Daud. Jadi kalau mau bilang aku lebih percaya mana? Jelas aku lebih percaya dengan kitab yang lebih dekat dengan peristiwanya, Al-Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan rahasia Alif Channel Sahabatuan Vilah. Kali ini saya ingin mereaksen videonya Enrico Tukaraki yang baru saja dia mengupload video barunya ini. Karena saya lihat dia sudah 6 bulan terakhir ini tidak pernah mengupload videonya. Mungkin dia sedang lagi sakit ya. Kali ini dia itu membahas tentang kejadian yang tertulis di antara Al-Quran dengan Bibel mereka. Di mana dia tetap membenarkan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Bahwa Nabi Daud atau King David itu telah melakukan persinahan dan itu adalah bukti yang konkret kata si Enrico Tukaraki. Sedangkan di dalam Al-Quran semua Nabi itu adalah terbebas dari yang namanya dosa. Nah mengenai persinahan Nabi Daud atau King David ini dia bersina dengan istri Uriah yaitu Bathsheba. Dan kemudian dari Bathsheba itu lahirlah Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman ya dalam pemahaman kita. Kemudian inilah cikal bakal yang kemudian diyakini sebagai orang tua Yesus atau kakeknya Yesus. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran ini harus datang dan meluruskan. Karena memang Yesus itu itu adalah dianggap sebagai turunan pezina. Ya ini tadi maksudnya karena si Nabi Daud kakeknya Yesus itu bersina dengan Bathsheba. Dari keturunan-keturunan Bathsheba inilah kemudian lahirlah Yesus ya. Dan supaya kalimat yang saya sampaikan ini tidak dianggap tuduhan silahkan sahabat Tuhan Villa. Boleh klik searching Matius 1.1-16 dan itu adalah silsilah Tuhannya orang Kristen gitu ya. Jadi kakek-kakeknya sama ya dari nasab, enggak tahu dari nasab apa ya, dari nasab ibu mungkin ya. Sepertinya karena memang tidak nyambung ke Bunda Maria. Tapi silahkan bacalah sebagai tambahan pengetahuan di Matius 1.1-16. Di situ tertulis Nabi Daud memperanakan Salomo dari istrinya yaitu Uria. Sedangkan Uria di ayat yang sebelumnya tadi itu disampaikan memiliki istri bernama Bathsheba. Kemudian Bathsheba ini digauli oleh Nabi Daud atau King David. Begitu ya, kita lanjutkan. Sehingga istrinya bisa diambil oleh Nabi Daud. Nah kisah seperti ini menurut teman-teman muslim adalah kisah yang enggak masuk akal. Karena teman-teman muslim selalu melihat bahwa Nabi itu adalah orang yang mulia, orang yang jauh dari dosa. Apalagi berbuat dosa-dosa seperti berzina, berzina dengan anaknya sendiri. Atau mengalami hal-hal yang sial seperti mati di atas kayu salib atau juga ditarik kuda. Hal tersebut jauh dari konsep Nabi di dalam Islam. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Sehingga ketika menemukan kisah-kisah di dalam Alkitab. Seperti ada Nabi yang berzina, ada Nabi yang merupakan anak haram, ada Nabi yang berzina dengan anaknya sendiri. Ada Nabi yang takut dengan Firaun, ada Nabi yang mati di atas kayu salib, ada yang Nabi ditarik kuda. Jelas enggak masuk akal buat mereka. Jadi teman-teman Kristen ketika membahas hal tentang Nabi kepada teman-teman muslim. Kalau enggak nyambung itu adalah hal yang wajar. Karena pikiran dari teman-teman muslim, Nabi itu kisahnya harus mulia. Enggak ada kisah mati di atas kayu salib secara hina. Itu adalah perbedaan perspektif kita. Sedangkan di dalam kekristianan kita enggak memandang Nabi seperti itu. Oleh karena itu kita punya dua poin ini. Poin sejarah dan poin perspektif iman yang nantinya akan kita bahas satu-satu. Bukan kisah buatan dari orang Kristen atau orang Yahudi. Tapi itu adalah kisah sejarah yang lebih kredibel ketimbang kisah-kisah yang ada di dalam sumber-sumber lain. Contohnya Al-Quran. Kita bandingkan saja Al-Kitab dan Al-Quran. Dua-duanya punya kisah yang sama yaitu kisah Daud. Kalau ditanya, aku sendiri lebih percaya yang mana? Meskipun aku orang Kristen dan jika aku bukan orang Kristen. Meskipun aku orang Kristen dan jika aku bukan orang Kristen. Aku akan bilang bahwa aku lebih percaya Al-Kitab. Kenapa? Karena Al-Kitab itu lebih dulu ada ketimbang Al-Quran. Dan ini dikonfirmasi oleh Al-Quran di dalam surah Al-Yimran ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Kitab lebih dulu ada ketimbang Al-Quran. Jadi kalau mau bilang aku lebih percaya mana? Jelas aku lebih percaya dengan kitab yang lebih dekat dengan peristiwanya. Al-Kitab, kisah tentang Daud dan Bathsheba yang dicatat dalam Dua Samuel. Itu dituliskan 300-400 tahun dari Nabi Daud. Jadi bayangkan saja Nabi Daud setelah dia meninggal ada 300-400 tahun. Baru kemudian ada yang menuliskan tentang kisahnya. Di dalam bahasanya sendiri oleh bangsanya sendiri. Jadi bahasanya sama, negaranya sama. Kemudian berjarak 300-400 tahun. Sedangkan Al-Quran itu muncul sekitar 1600-1700 tahun setelah kisah Daud. Nah itu berjarak yang panjang loh. Berapa kali lipat dari kisah Al-Kitab. 1600-1700. Diturunkan di dalam negara yang jelas berbeda. Budaya yang jelas berbeda. Dalam bahasa yang jelas berbeda. Dan penerimanya juga bukan orang Israel. Tetapi orang Arab. Yaitu Nabi Muhammad. Nabinya umat Islam. Jadi kalau aku bilang mana lebih percaya antara kisah Daud di Al-Kitab. Atau kisah Daud di Al-Quran. Jelas aku lebih percaya yang ini. Gara-gara ini lebih dekat dengan kisah peristiwa aslinya. Ya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Enrico. Tukar aki. Dia itu meleakini kitabnya dia adalah yang lebih benar karena datangnya lebih dulu. Atau whatever apapun alasannya. Karena memang itu kitabnya dia. Kita tidak bisa kemudian menyindir. Gak bisa seperti itu. Keyakinan dia biarlah keyakinan dia. Cuman masalahnya begini. Analogika yang dia sampaikan itu hebat. Atau lucu. Kenapa? Dia mempercaya kitabnya. Cerita di dalam kitabnya itu karena jauh lebih tua daripada cerita di dalam Al-Quran. Tetapi ingat. Delikal kitab. Bula roi b'fihi hudlil mutakin. Bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah sendiri. Kemudian Allah yang juga menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran. Kemudian tidak ada keraguan di dalamnya. Itu legitimasi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam dunia ini. Baik isinya, baik skenario-nya dan semua kisahnya dari awal sampai nanti akhir kita berada di surga. Diceritakan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara lengkap dan detail. Tidak ada kitab yang sedetail Al-Quran tentang bagaimana mulai dari penciptaan sampai nanti akhir. Akhir riwayat dunia ini maju saya. Kalau seandainya Enrico Tukaraki memang berpaduan karena kitabnya dia yang lebih tua daripada Al-Quran, justru ini menampar mukanya dia sendiri. Dia mengatakan bahwa kitab kita ditulis oleh orang Yahudi, oleh budaya Yahudi, kemudian ditulis lebih tua daripada Al-Quran dan lebih mendekati masanya ketika Nabi Daud masih hidup. Antara 300 sampai 400 setelah Nabi Daud itu meninggal katanya begitu. Sedangkan Al-Quran itu ditulis 1600 sampai 1700 setelah kisah Nabi Daud itu berakhir atau wafat. Kalau memang narasinya demikian, mari kita lihat coba kitab Gitin. Nah, kitab Gitin yang saya maksud itu terdapat di dalam kitab Talmud. Ini juga kitabnya orang Yahudi yang katanya, menurut berita yang saya baca ini, kitab ini ditulis pada abad pertama Masehi. Di mana di dalam kitab Talmud itu, Yesus itu diceritakan secara sangat buruk. Yesus itu dianggap sebagai orang penyesat bersama lima muridnya. Dan kemudian Yesus itu dibunuh karena memprovokasi orang-orang Yahudi atau orang umat Israel kala itu untuk menyembah berhala, menyembah patung. Dan kemudian Yesus di dalam kitab Talmud itu juga dihinakan. Sedemikian rupa sampai dikatakan bahwa Yesus dibakar di dalam neraka bersama kotoran dan tinja. Coba ini kan sangat menyakitkan tentunya kalau seandainya kitab Talmud ini dibacakan di kalangan umat Kristen. Kalau mengambil narasinya dari Enrico Tukaraki yang mengatakan bahwa kitab ini lebih mendekati karena lebih tua, karena ditulis oleh orang Israel dan dalam bahasa Israel waktu itu, maka tentunya Anda juga tidak boleh menolak apa yang dikatakan oleh umat Israel di dalam kitab Gitin ini tadi. Penyangkalannya seperti itu, analogikanya seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran, jelas memang Nabi itu tidak pernah ada yang berdosa. Berdosa pun mereka sudah diampuni karena Allah sendiri yang memberikan jalan bagaimana cara mereka meminta maaf atau meminta ampunan kepada Allah SWT. Seperti kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam berdosa, iya Nabi Adam pernah berdosa. Tetapi ketika Nabi Adam sudah diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam diberi kalimat Allah untuk meminta ampunan. Dan seketika itu juga Nabi Adam diampuni. Jadi kita mengimani Al-Quran itu tidak taklik buta. Itulah sebabnya setiap kitab itu harusnya mendapat legitimasi dari Tuhannya. Kalau sudah dilegitimasi bahwa benar ini kitab adalah aku yang membawakan, aku yang menarasikan, aku yang memberitakan. Misalkan seperti itulah di kitab lain, misalkan ada kata-kata seperti itu. Maka boleh Anda yakini, masalahnya itu kitab siapa yang ditulis tahun berapa, itu kan tidak pernah ada legitimasinya di dalam kitab Anda, Enrico Tukaraki. Nah di dalam Al-Quran jelas Allah sendiri yang menarasikan Al-Quran itu, Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran itu. Dan mendapatkan legitimasi bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kami tidak ragu sedikitpun tentang kisah di dalam Al-Quran. Ada pun ketika ada narasi, ada firman Allah yang mengatakan tentang masa depan, tentang bagaimana alam kubur, tentang bagaimana alam surga neraka. Yaitu karena kita belum bisa, belum ada ilmu pengetahuan atau belum ada teknologi yang bisa menjangkau itu. Tetapi firman Allah tentang masa lalu dan yang sudah terjadi itu semuanya sudah sesuai. Itu artinya sudah tidak ada keraguan. Dari mulai Al-Quran itu turun sampai hari ini, tidak ada sedikitpun kesalahan di dalam Al-Quran tentang penciptaan. Misalkan tentang Big Bang, misalkan tentang api atau lahar yang berada di dalam lautan. Misalkan tentang gunung yang berwarna-warni itu, difirmankan oleh Allah 1400 tahun yang lalu, justru ditemukannya baru-baru ini. Tentang penciptaan embryo, itu ada di dalam Al-Quran dan itu sudah disampaikan oleh Allah SWT 1400 tahun yang lalu. Kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu terbukti benar atau salah di dalam ilmu kedokteran belakangan ini? Ternyata terbukti benar. Artinya apa? Sudah banyak hal yang diungkap oleh orang-orang yang justru bukan orang Islam tentang kebenaran Al-Quran itu. Kemudian mereka menjadi mu'alaf. Yang saya heran, kalau seandainya kitabmu ini adalah kitab yang benar dari Tuhan, tentunya pasti akan ada pembanding yang sama dengan narasi saya barusan bahwa, oh ternyata cerita singa memakan jerami atau singa makan rumput itu ternyata benar memang ada. Kemudian ada orang Islam yang menjadi murtad masuk ke Kristen, misalkan. Karena ada kebenaran, karena mereka menemukan singa makan jerami, misalkan. Nah, ini baru keren kalau yang seperti itu. Tapi nyatanya banyak sekali peneliti-peneliti di luar negeri sana yang menemukan justru apa yang disampaikan Al-Quran itu lebih dulu benar daripada apa yang mereka temukan saat ini. Demikian narasi dari saya. Wabilahi Taufiq wal-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.